Pemirsa, misteri mayat terbungkus plastik di pinggir jalan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini akhirnya terungkap. Pelakunya ternyata adalah kekasih korban sendiri. Apa yang melatar belakangnya pelaku tega membunuh korban secara sadis? Nilai informasi lengkapnya dalam liputan khas seragam perkara, cemburu memantik, kekasih tewas dibungkus plastik. Sebuah dus terbungkus plastik berwarna hitam menggegerkan warga Kampung Pisang, Kelurahan Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 9 Februari lalu. Saat ditemukan warga, bungkusan ini terletak di pinggir jalan setapak Kampung Pisang. Setelah dibuka sedikit oleh warga, warga pun semakin terkejut. Pasalnya warga melihat bagian punggung tubuh manusia yang dibungkus dalam lapisan plastik dan lakbat. Bungkusan ini mengeluarkan bau tak sedap dan sudah dikerbuti lalat. Warga segera melaporkan penemuan mayat terbungkus ini kepada polisi setempat. Temukan sebungkusan namanya kardus, seperti dibungkus, seperti paket. Ternyata begitu dibongkar sama warga, namanya ini ternyata mayat. Gini sekelaminnya? Sekelaminnya kayak perempuan, pak. Kalau mengetahupannya pakai perempuan, pakai BH. Itu awal ketemunya gimana? Lagi lewat atau gimana? Lewat. Lewat terus? Cium bau atau seperti apa? Bau aja, pak. Lihat laner hijau aja, pak. Ternyata namanya dipakai bedel sama warga, itu keadanya mayat. Sementara polisi yang datang ke lokasi segera melakukan olah TKP. Polisi membongkar bungkusan ini yang ternyata berisi mayat berjenis kelamin perempuan berpakaian tank top dengan kondisi tubuh dalam posisi kaki dan tangan melipat. Polisi juga mendapati buntelan pakaian dan mukena dalam isi bungkusan itu. Usai olah TKP, petugas selalu mengevakuasi mayat tersebut ke rumah sakit keramat jati untuk keperluan identifikasi. Misteri mayat perempuan terbungkus plastik di pinggir jalan ini tak butuh waktu lama untuk terungkap. Terungkapnya kasus ini berawal dari adanya laporan kehilangan orang yang diterima Polsek Cibino. Dari situ, polisi mencoba mencocokkan ciri orang hilang itu dengan jasad wanita terbungkus plastik. Sementara hasil identifikasi kepolisian, korban berinisial SNI, gadis 25 tahun asal pemalang yang bekerja sebagai ART di rumah majikannya. Korban dilaporkan hilang oleh majikannya. Lalu kerja sama saya itu kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan? Di mana, Bu? Di rumah saya, di ART. Sebagai apa, Bu? Dia pengasuh anak saya. Baik, Bu? Baik sekali. Jadi kalau ditanya kehilangan, kehilangan banget. Makanya waktu dia hilang, karena dia tidak pernah seperti itu, saya berusaha mencari dia di mana berada. Sampai akhirnya saya tidak dibalas respon saya. Akhirnya saya coba cari keluarga yang bisa saya hubungi. Jejak pelaku pembunuhan sadis ini mulai terang. Usai diselidiki bukti petunjuk yang dikumpulkan polisi, mengacu pada jejak pelaku yang tak lain adalah pacar korban sendiri. Pelaku berinisial AS, pemuda berusia 30 tahun. Motif pembunuhan ini karena pelaku terbakar cembur. Pelaku menghabisi korban dengan cara membekap dengan bantal hingga kehabisan nafas. Pelaku kemudian membungkus korban dengan plastik lalu dibuang di pinggir jalan. Polisi pun menangkap pelaku di rumah kontrakannya di kawasan Cipariki. Satri Sinti Polis Bomer membentuk tim khusus untuk pengungkapan kasus tersebut. Dan dalam waktu 1x24 jam, tim yang dibentuk telah berhasil menangkap dan mengamankan seorang yang diduga sebagai pelaku. Saat ini kami sudah menetapkan yang bersebutan sebagai tersangka pada perkara penggunungan dan penggunungan perencanaan. Polis Soprandi yang digunakan oleh pelaku di dalam melakukan perbuatannya, di mana korban dibukat dengan menggunakan bantal oleh si pelaku selama kurang lebih 10 menit, sehingga korban tak bisa nafas dan tak lemas. Berdasarkan hasil otopsi, disimpulkan oleh dokter bahwa yang bersabutan meninggal karena terganggu jalur kawasnya. Pengungungan pelaku dengan korban, mereka dalam pacaran, Kemudian yang menjadikan motif dari si pelaku melakukan perbuatannya karena pelaku merasa cemburu, melihat korban banyak dihubungi oleh temannya, teman-teman korban yang sebagian besar. Selain bukti visum, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban yang disita dari lokasi temuan mayat. Kasus pembunuhan mayat di bungkus plastik ini adalah salah satu contoh kekerasan dalam hubungan asmara yang berujung pada kematian. Menurut kriminolog, ada berbagai faktor yang bisa membuat pelaku yang notabene adalah kekasih korban tegak melakukan pembunuhan sadis terhadap korban. Nah saat kemudian itu dikonversikan pada sotium berisifat transaksional, maka ada take and give di sini. Apa kemudian yang dia berikan, kemudian dia menuntut, apa kemudian dia harus mendapatkan apa. Dalam konteks imunasional seringkali dapat diteruskan asempat. Yang pertama, apakah kemudian ikatan itu memang berdasarkan conformity dari masing-masing pasangan. Yang kedua, apakah memang keterlibatannya itu sudah sejauh mana saat mereka dalam tanda kutip mungkin belum ada hubungan yang mengikat gitu ya. Apakah kemudian dibawa kerana pasang suami istri atau yang lain. Yang ketiga, saat kemudian keterlibatan sejauh apa sih? Atau kegiatan apa kemudian yang mereka sering lakukan? Yang keempat, kepercayaan dalam konteks hubungan yang memang tidak ada ikatan seringkali lebih lemah daripada saat kemudian itu ditaksikan pada ikatan yang lebih serius. Memang kalau kita melihat menurut kasusnya terakumulasi ya. Bagaimana kemudian perasaan kesal itu tidak kemudian perasaan kesal saja saat kemudian dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang ketiga adalah saat kemudian attention atau perhatian yang dia kemudian harapkan itu tidak kemudian disalurkan kepada si pelaku. Nah, ketiga aspek ini yang kemudian terstimulus, terus kemudian terakumulasi secara lebih mendalam. Yang ketiga adalah saat kemudian kesempatan itu ada. Kesempatan itu ada tercipta saat kemudian si korban sedang berinteraksi dengan orang lain dan kemudian itu menstimulus si pelaku untuk bisa melakukan aksi kejahatannya. Luki menambahkan, maraknya pembunuhan sadis seperti mutilasi atau mayat di bungkus plastik ini mungkin saja pelaku mengimitasi perbuatannya dari kasus-kasus sebelumnya yang muncul lebih dulu. Dalam konteks perilaku yang kemudian terinspirasi, kita menyimpulkan adanya proses imitasi. Nah, proses imitasi inilah yang kemudian perlu ditelurusin. Apakah kemudian memang dia mendapatkan paparan berdasarkan durasi dia mengkonstruksi media atau jangan-jangan dia mendapatkan ini dari lingkungan. Dalam konteks pembunuhan yang memang, apa namanya kita sebut, out of the box gitu ya, pembunuhan-pembunuhan yang memang secara membabi buta dilakukan daripada korban, seringkali memang proses imitasi ini mendapatkan dari media. Apakah kemudian paparan itu dia dapatkan secara langsung atau kemudian dia bisa mendapatkan ini dari lingkungan atau kemudian mendapatkan cerita dari yang lainnya. Sehingga proses imitasi dalam konteks pembunuhan dan dia menghilangkan barang buktinya, seringkali memang peran dari paparan terutama dalam konteks media, terus kemudian diperkuat dengan adanya niatan itu lagi. Yang ketiga adalah adanya akumulasi emosional, itu menjadi jalan keluar terakhir, apa namanya kisah asmara dari dua orang yang memang tidak bisa disatukan secara ikatan resmi. Cemburu terkadang dijadikan penyebab atau motif terjadinya pembunuhan antara pelaku terhadap kekasihnya. Namun cemburu atau hilaf atau emosi yang tak dapat dikendalikan, tetap saja tidak bisa dijadikan alasan untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Terima kasih telah menonton!